Jadi indigo vera, ini kan sebenarnya tanaman indigo vera itu di zaman dulu digunakan untuk warna batik Warna batik, jadi sebenarnya ada manfaat Tapi sekarang penelitian-penelitian terbaru itu melihat potensi indigo vera sebagai pakan sumber protein Karena dalam ternas, baik ruminan, kambing, sapi, domba, gitu ya Itu faktor protein itu kan penting untuk produksi susu, baik juga untuk pengemukan Nah akhirnya di ternak ruminan atau ternak sapi, domba seperti itu, itu sudah umum dipakai Nah sekarang kita coba di ungas, kita coba di sini ayam Jadi kita sebagai pakan tambahan, karena proteinnya tinggi bisa sampai 25-27%, makin mudah sebenarnya makin bagus Makin daun lebih mudah, dia lebih bagus Jadi kita pakai untuk tambahan, baik untuk tambahan proteinnya maupun untuk mineral dan vitaminnya Karena juga karena hijauan, jadi banyak protein, mineral, kalsium, poskor, lain-lain Nah jadi kita pakai di sini, ayam kampung ini kan agak tahan, jadi kita tidak pakai lagi vitamin Setelah dia, kita kasih indigo vera di sini Dan sejauh ini pertumbuhan normal Normal, kita pakai gedak dengan komposisi yang agak besar ya, sekitar 60% Tambahannya pakan pabrik, tapi indigo vera ini sebagai imbuhan atau tambahan pakannya Sejauh ini sehat ayamnya, kita ini umur 7-8 minggu Ayam kampung jenis kampung ungu baliknak yang dilepas oleh balai penelitian ternak di Jawa Oke jadi indigo vera ini menghemat pakan dengan cara begini, kalau kita hanya pakai dedak kan protein kurang Mineral dan sebagainya juga terbata, jadi dedaknya memang kita fermentasi Lalu indigo vera ini apa? Tambahan mineral dan vitamin dan proteinnya, karena proteinnya tinggi Jadi menghemat pakannya adalah dengan tambahan indigo vera, penggunaan dedak itu jadi lebih kaya Nah kalau cuma pakai dedak saja kan nanti pertumbuhan juga tidak terlalu maksimal Nah jadi kita sebenarnya di situ, pakan pabriknya jadi berkurang Harusnya misalnya banyak, kita di sini kurang lebih 40% saja pakan pabriknya Dan pertumbuhan normal seperti yang saya lihat di teman-teman lain atau tempat-tempat lain melakukan buli daya ayam KUBE Dari sisi pertumbuhannya tidak beda jauh, artinya dengan kami biaya lebih rendah jelas Karena kita pakai dedak 60%, dedak fermentasi ya 60%, indigo vera sekitar 10% Ayamnya sehat gitu, ayamnya sehat Kemudian kita sih rencana akan naikin persentase indigo peranya, mungkin angka 10-20% Tapi kita lihat, kita akan bertahap melihatnya Langsung cepat di tadi, kita juga siapkan yang mau dikeringkan di tepung gitu ya Campur lagi ke pakan, selain diberikan hijauan diberikan juga tepung Kalau waktu kecil kita giling, giling campur di pakan Ya tidak seperti tadi cara kasih makannya Jadi kita giling, kita masukkan ke pakan, kasih waktu dia masih kecil, masih kurang lebih umur-umur seminggu gitu Ya jelas kadar protein itu menentukan sebenarnya salah satu bobot Bobot ayam cepat tumbuh atau tidaknya Jadi sangat menentukan jenis pakan yang diberikan Nah tapi kan kalau kita mau ayam cepat besar tentu biaya pakan juga akan tinggi Nah makanya kami sih hanya lihat karena ini ayam kampung pertumbuhannya normal Nah sebenarnya untuk bobotnya nambah kita harus tambahkan misalnya kayak magot Magot yang proteinnya sampai 42% Nah itu, jadi ada yang uji coba dengan magot full Ya setelah umur satu minggu katanya bisa cepat sekali pertumbuhan Nah karena proteinnya di tinggi Nah jadi kalau kita untuk tambahan untuk cepat naikin bobotnya bisa ditambahkan magot Nah tapi indigo vera ini sebenarnya untuk memperkaya dendak fermentasi kami sebenarnya Supaya jangan terjadi kekurangan protein Karena kita pakai dendaknya dalam komposisi yang cukup besar gitu Itu nanti ditambahkan di pagi atau sore dengan yang sudah ditepung Kalau itu jumlahnya berapa ini? Ini sekitar 160 ekor lah 150-160 ekor Jadi setiap kali dia makan butuh-butuh berapa pak? Butuh untuk yang ini? Nah hitungan kita dari pemberian pakan harian hitungan kita konsentrasinya 10% lah Ya jadi kalau dia 5-10 kilo ya paling setengah kilo sampai 1 kilo Jadi kita masih berani di angka kurang lebih 10% Sebenarnya mau ditingkatkan tapi kan pengaruh kalau yang banyak serat kasarnya dan sebagainya Ini kan berbahayanya kalau terlalu banyak nanti pertumbuhannya juga terganggu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya